Terkait pengunduran diri Wali Kota Jambi, Saripasha beberapa minggu lalu, mendapat tanggapan dari DPRD Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima surat tembusan pengunduran diri Wali Kota Jambi, Saripasha pada tanggal 10 Mei 2023 lalu. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menanggapi mengenai persoalan surat pengunduran diri Wali Kota Jambi, Saripasha beberapa waktu lalu. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi baru menerima surat tembusan pengunduran diri Wali Kota Jambi, Saripasha pada tanggal 10 Mei 2023. Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa terkait pemberhentian Wali Kota tersebut harus melalui rapat paripurna terlebih dahulu di DPRD Kota Jambi. Menurutnya pengunduran Wali Kota Jambi ini jika belum diparipurnakan, maka pengunduran diri Saripasha selaku Wali Kota Jambi belum sah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa pemberhentian Wali Kota itu harus melakukan rapat paripurna terlebih dahulu. Sampai akan kita lakukan paripurna terlebih dahulu. Sandi, Jik TV melaporkan.